Akibat banjir, warga Karet Tengsin Benhil, Jakarta dievakuasi dan langsung untuk perkembangan terkini dari kawasan Karet Tengsin, Jakarta. Kita bergabung dengan Disa Amora. Ya, Disa, apa update terakhir dari sana? Apakah seluruh warga di Karet Tengsin telah dievakuasi? Ya, Tommy, saat ini kami berada di kawasan Karet Tengsin, Bendungan Hilir, yang mana saat ini kawasan terendam banjir karena hujan yang mengguyur Jakarta semalam. Dan ketinggian di kawasan ini bervariasi karena kondisinya yang menurun diperkirakan ketinggian banjir mencapai 1 hingga 2 meter. Dan saat ini pun juga petugas sedang melakukan evakuasi warga. Tommy, kami ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang telah dievakuasi sudah bersama dengan kami, yakni Ibu Ayu. Ibu Ayu, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Ini sebelumnya kami turut berduka ya, Bu, ya, dengan adanya bencana banjir ini. Baik, Ibu bisa diceritakan rumah Ibu ini terendam banjir setinggi apa? Kemudian seperti apa pada saat banjir datang tadi, Bu? Banjir datang itu tiba-tiba ya jatuhnya dari jam 4 pagi. Ya, kita jatuhnya ya waspada aja. Nah, terus pas sudah tinggi ya kita mau apa nggak mau pada ngungsi gitu di rumah susun, rumah susun karet. Ketinggian banjir di rumah Ibu ini mencapai berapa meter? Sekarang jatuhnya sekitar 2 meteran kalau di itu. Ibu ini kan kalau saya lihat di kawasan ini banyak yang tidak ingin dievakuasi. Nah, kalau Ibu sendiri mengapa ingin dievakuasi? Kalau saya mendingan di luar, kalau dievakuasi jatuhnya lebih aman. Kalau di dalam itu kita kadang-kadang susah juga dievakuasi. Soalnya kan situasi juga pada susah gitu. Kalau buat nyari makanan gitu. Tadi Ibu dievakuasi sama pihak siapa Ibu? Remaja sekitarnya sini. Kondisinya tadi pada saat evakuasi bisa cerita, Bu? Pas evakuasi sih saya juga di lantai 2 jatuhnya. Nah, akhirnya kita jebol pintu terjun ke bawah. Menggunakan perau karet atau seperti apa? Menggunakan ban, ban plastik gitu. Karena gang di rumah Ibu? Sempit gangnya. Baik. Dan untuk saat ini Ibu diungsikan di mana Ibu? Di rumah susun karet sini. Nah Ibu, ini bisa diceritakan banjir di sini ini memang langganan atau seperti apa? Emang langganan sih jatuhnya ini. Ini jatuhnya sudah selama tahun baru itu sudah 5 kali. 5 kali? Nah, apa Ibu kira-kira harapannya karena ini sudah berulang kali banjir di kawasan ini? Ibu harus bersih-bersih kemudian banjir lagi gitu ya, Bu? Iya sih. Kita biasanya kan paling yang 5 tahun itu sudah sekali aja. Nah ini kenapa kok sekarang kita berkali-kali gitu loh. Harapannya sih kita maunya sih ya jangan sampai begini terus gitu loh. Kasian juga ya kan. Kalau misalkan begini kita susah. Menyari duit juga susah ya kan. Mau gimana? Ibu terima kasih sudah bergabung dengan kami. Semoga banjir cepat surut ya, Bu ya. Baik. Tomi, demikian perbincangan kami bersama dengan seorang warga. Dan saat ini juga informasinya listrik di kawasan ini pun juga sudah dipadamkan. Dan dari petugas juga masih terus berupaya untuk mengevakuasi warga. Karena tadi pada kami saat memantau di kawasan banjir ini masih banyak warga yang memilih bertahan di rumah mereka untuk mengamankan harta benda mereka. Tomi, kembali kepada Anda. Ya baik, di Samora berarti evakuasi masih terus dilakukan langsung dari Karet Tengsin, Jakarta.